Selain menggelar acara safari Ramadan di 12 kecamatan, pemerintah Kabupaten Tabalong juga buka bersama dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah beserta SKPD di lingkup pemerintah Tabalong Kamis tadi. Selain menggelar acara berbuka puasa bersama, pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Alfianor beserta unsur Forkopimda juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa sembako. Kali ini pemerintah Kabupaten Tabalong menyediakan sebanyak 75 paket bantuan sembako kepada warga yang berhak. Saat diwawancarai, Soni mengungkapkan, bantuan sembako tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat dan rencananya sembako juga akan terus dibagikan hingga menjelang hari lebaran. Ini bagian dari kepedulian kita pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Tidak hanya kali ini, nanti ada lagi beberapa kali sampai lebaran selesai di seluruh Kabupaten Tabalong. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun saat memasuki bulan Ramadan. Dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antara unsur Forkopimda dengan kalangan masyarakat. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.